selamat hari minggu selamat datang kembali di bincangan seandai episode kesekian kali ini bersama owner beat biru bersama mali yang setiasa pak kandekan kali ini kita bakal bahas si motor ini boleh dong ceritain kenapa sih beli beat ISP ini untuk pertama buat beli beat ISP itu kepengenan waktu pas jaman sekolah sih ngeliat kalo ada ya ada yang bawa motor beat ISP gitu kepingin terus untuk ya gimana ya pingin aja sih kayak nggak apa pingin lah gitu untuk beli beat ISP gitu enggak diangkan bu karena kalo yang karbomo udah jarang sih harus cash gitu beneran dananya pas kurang kan waktu jaman-jaman sekarang ini misalnya cuma ISP yang ada beat keluaran sekarang yang ada di dealer lah gitu sampai sejauh ini apa aja sih yang udah dirubah di motor untuk hampir 80% sih yang udah dirubah di motor dari orian aslinya gitu banyak berarti ya iya paling ya ya 80% lah dari orian aslinya paling yang enggak dirubah ini mah ya tapi yang enggak dirubah yang enggak dirubah paling cuman body body juga untuk body cuman ganti warna sih untuk body memang pasti ori aslinya terus paling eh apa pelok pelok juga masih sama diganti warna juga masih orinya gitu terus paling udah sih itu yang sisanya paling udah diganti kebanyakan dari mulai jog terus warna apa namanya jog terus master rems pion sama lainnya udah diganti bahas pelok kalau nggak salah melihat dulu kayak gini nih iya waktu waktu pas ngambil motor jangka waktu seminggu itu langsung emang pingin jari-jari kan lihat motor jari-jari dulu waktu belum tahu konsep konsepnya motor Thailand itu lihatnya pingin apa jari-jari gitu pasti ya kata-kata banyak apa yang dikasih tahu sama temen tuh jari-jari kayak ya pas dikasih tahu sama temen jangan jari-jari mulai diganti sama pelak yang asli berarti jari-jari ring 17 enggak jari-jari ring 14 makanya kalau disarani kalau pingin jari-jari yang 17 aja yang 14 mah kurang cuman siap-siap aja ditilang polisi apalagi pengemban cacing jangan ditiru cuman itu lebih berapa sih iya untuk pelak emang regulasinya untuk apa ya untuk motor kelas novice ya untuk apa kelas novice itu pelaknya pelak asli biar sih mau mau itu pelak pada apapun yang penting asli paling diri pen aja ya paling diganti warna aja sih kemarin warna-warna kan iya waktu jari-jari pokoknya kalau tahu ceritanya di motor ini ngeri sih kayaknya nanti kalau ada fotonya juga ntar dikasih tahu sih boleh nanti nanti kita tunjukin fotonya pokoknya ngeri ya ngeri kayaknya saya masih dipen foto-foto ntar dikasih tahu lah biar yang lainnya juga tahu ngeri sih warnanya banyak berarti caliper ganti dong caliper caliper mono iya caliper piringan sama master rem ganti semua pakai pakai brembo pulse-nya tipe monoblock tipe monoblock untuk kalipernya brembo terus sama piringannya ukuran 220 sama brembo udah takut pakai minyak remnya kayaknya enggak sih dulu tuh pernah dengar ada temen gitu bodinya tuh kena minyak rem gitu enggak ada rencana bottom shock diganti dulu pernah sih dulu pernah diganti kata temen tuh banyak dari bengkel yang pernah di jet ganti aja apa namanya bottom shocknya yang mau ngerinya paling diri pen aja warnanya udah diganti gitu tapi makanya mah lihat yang motor dulu mah keren lah keren kesana rame kayak bandung selang rem pake selang rem pake morin P naik oh kalau untuk spion sih emang ini mah model orinya gitu cuman beli ada beli aslinya di variasi motor lah banyak gitu untuk piangnya gitu biar keliatan kinclong atau warna-warni tuh sih dari sananya tuh udah dibakar sih kayak dibakar ronoknya tapi ya modelnya emang model ori sih gitu tapi ya modelnya emang model ori sih gitu tapi ya modelnya emang model ori sih gitu kalau untuk karbonnya mah karbon celup biasa sih yang ada di tukang cer gitu di repank biasa nah paling juga nanti kalau ketika ntar mau naik kelas babylu pro baru lebih bagus pake karbon keplar sih kebanyakan dilapis lagi sama karbon keplar kebanyakan motor babylu pro jok bisa dipapas sedikit lah takutnya kan untuk ikut acara-acara SCR ya untuk acara SCR juga SCR tau sih SCR tuh biasa sambil copyright yang biasa temen-temen lakuin lah setiap sebulan sekali mungkin sebulan sekali tapi untuk jokma paling dipapas sedikit aja biar lebih elegan lagi pake kain pake apa? kalo untuk kainnya pake kain sonjin sih sonjin? Thailand Thailand untuk sebelumnya ada wah pokoknya mana sih? untuk motor yang sebelumnya nanti dikasih tau di Thailand pokoknya ada sebelumnya rame rame misalnya banyak warna pokoknya meriah ya pasar malem ya berarti udah bahas beres depan kita balik ke belakang kalau udah bahas belakang belakang KKC pake apa sih? belakang untuk sokma pake WP suspension hitam? iya stel stel ada perangkat lantri dan kemarin gak? kalo kemarin ah itu mah kopian sih sebenernya semuanya itu warna biru kan? iya jadi keliatannya juga waktu pas kontes yang sebelumnya juga rame lah gitu diliatnya kalo pake warna sama kaya bodi itu beda bawaan termasuk baga berarti ya? iya termasuk kemarin mah emang buat percobaannya buat percobaan aja sih aku masuk kontes 3 beli itu kan beli online yang kemarin oh iya iya jadi waktu beli online itu pernah pernah apa ya kaya ketipu lah gitu pas saya beli online itu datanya tuh datanya tuh saya pingin yss 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 pingin apa namanya? pingin ori yss asli warna biru kan jarang kalo di bandung nyari disini kan jarang adanya juga online di luar kota gitu pas saya beli pas dipotokin bener warnanya yss ori warna biru gitu pas datang ke rumah saya liat kok kopian kayak kopian pas baik kan tau ya kopian pas baik yang gitu saya chat kembali ke ranya oh gak tau yang dirinya anak buah anak buahnya gini gitu ya kan susah kan gak tau juga tempatnya jadi kayak mereka juga malah nyalahin balik ke saya banyak yang nipu gini gitu gini gitu kayak pernah kejadian gini gitu makanya saranin buat temen-temen kalau bikin variasi motor mending yang ada di tempat aja lagi pasti banyak jangan beli online bagus sih bagus cuman yang lebih gimana ya yang pernah yang sering lagi jadi langganan buat kita beli online nya juga untuk saranin buat temen-temen risiko juga sih kalau beli online cuman langsung ketemu langsung aja ya lebih enaknya kalau buat beli variasi motor untuk lebih enaknya mah datang langsung ke tokonya sih kalau beli online mesennya sok tonton datang batunya gimana masih beli kalau bisa pasang? iya banyak kalau enak beli variasi di variasi di sekitar kalau misalkan mau beli variasi di sekitar kota Bandung mending datang langsung sih enaknya juga bisa dipasang langsung barangnya benar-benar ada gitu enak banyak lah rekomendasi iya sih banyak rekomendasi apa kalau di sekitar kota Bandung sih banyak tau biasanya dibeli di mana? apanya karyasi-karyasi banyak sih saya hampir setiap setiap toko setiap toko di Bandung adalah contoh ya pertama untuk awal bangun sih pertamanya bangun ini di Gergwe 20 gitu yang ada di Batu Dunggal waktu bangun bangun beli sedikit variasinya terus pengen-pengen ada rekomendasi dari temen terus suruh di B23 yang ada di Sudirman B23 Matic Shop B23 Matic Shop yang ada di Sudirman terus dari situ pengen cobain sih ke banyak tempat jadi biar kecilaturangis sekalian terus nyobain ke Botak yang ada di Cijerah Botak Speed Shop yang ada di Cijerah yang di Melong udah sih paling paling mah segitu aja sisanya mah paling paling ya udah sih paling yang pernah juga online paling udah sih online mah terakhir cuma sok aja udah itu trauma udah gak beli-beli online lagi kalau bahas kenal pot nih kenal pot oh iya tau untuk kenal pot sih emang buat motor kontes aja ya sebenernya mah paling kalau lebih bagus harian mah pakai kenal pot ori sih paling buat pariah sinema tameng atau apa namanya itu pipa aja lah diganti yang lebih biar lebih bagus gitu biar ada warnanya paling kalau buat bagus harian mah pake yang ori aja sih tapi sekarang kenal pot sugi kalau kenal pot sekarang sugi no name sih gak ada memang buat kontes aja sih kalau buat acara ya buat acara yang DR atau yang gitu nya paling pakai kenal pot yang biasa orinya yang biasa ditilm ya ke wah dulu makanya makanya saranin buat temen-temen kalau buat acara apa buat pakai harian mah mending ori aslinya aja daripada pakai apa pakai kenal pot buatan ya kasian juga lah aku pingin nah ntar dikeplak di jalan gak lucu cerita aja berarti tameng diganti nih Jumar ya tentu tameng diganti Jumar ada niatan juga sih pingin diganti to tone aja sih apa tameng kenal pot biar lebih elegan gak rame gitu kalau stripping custom oh iya stripping mah custom online stripping beneran juga pas trauma waktu beli online itu bingung sih untuk beli stripping itu mau custom di luar kota kan online gak citroma gitu yang sama-sama yang sama kemarin gitu bingung apa masalah stripping ini waktu pas acara mau kontes hamil tiga baru waktu mau mesen eh waktu mau mesen itu pas hamil lima datang tuh hamil tiga baru datang stripping pas pas banyak rekomendasi juga pas lah di ya di social medianya dia itu untuk stripping custom itu banyak yang beli dia banyak motor yang ya banyak yang dapet podium juga sih kalau misalnya dia di Malang kalau gak salah tempatnya gitu di Malang kalau gak salah itu namanya D3 costume ada di IG juga D3 costume bahannya transparan? bahannya transparan sih bahannya kalau untuk motor kontes gak transparan itu kayak yang bodinya tuh kayak ketutup lah sama strippingnya gitu kayak kalau kayak bodi biru nih bahan dasarnya stripping kan putih bahan dasar stripping putih kan tutupin bodi nah jadi bodi aslinya tuh gak keliatan kalau sama stripping agak jelek kayak lebih bagus mah itu lebih bagus mah pake stripping transparan sih jadi keliatan bodi bawahnya gitu tapi kalau desain-desain sendiri yang lebih baik untuk desain sih sebenernya mah makanya ada logo temen-temen gitu ya makanya ada logo temen-temen logonya logonya logo temen-temen juga eh apa kostum sendiri sih kata saya juga yang desain mah dia cuman sebenernya cuman yang saya inginkan ah jangan mas jangan rame aja yang penting elegan di motornya tentu saya nyari-nyari di IG ada contoh strippingnya yang penting kayak gini aja gitu yang yang editnya mah dia sih sebenernya ngirim logo ngirim logo aja lah jadi biar keliatan apa ya biar keliatan ada ininya apa klubnya juga tau bawaan ini nah kan motor dibangun di posisi apa sih suka dukanya ngebangun motor gitu ya pasti jangan bahas uang kalau uang mah paling kalau uang juga udah sertifikat rumah sih 2 biji enggak 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 bercanda paling suka dukanya mah paling sukanya ya kayak kemarin lah eh pas nyobain di Garut apa pas nyobain kontes di Garut tuh kemarin gak dapet evaluasi pas kemarinnya sukanya pas di pengalengan pas ikut kontes Koga Petit 17 sejabar eh Alhamdulillah lah ada podium keempat itu sukanya paling dukanya nih paling dukanya mah apa ya eh kalau kehujanan aja sih dukanya paling dukanya mah itu aja sih sama apa ya paling enggak sih itu aja kalau soalnya kalau namanya hobi mah pasti gimana ya lah temen-temen juga yang suka motor kalau namanya hobi buat motor juga pasti apa juga dia bakal dilakuin namanya hobi mah gitu nah kan pernah ikut kontes tuh alasan ikut kontes tuh karena apa gitu alasan ikut kontes tuh alasan ikut kontes tuh karena ini pamer bukan untuk pamer sih sebenernya gak boleh gak boleh sebenernya mah alasan ikut kontes itu apa ya bingung sih soalnya kalau pas ikut kontes selain kontes motor apalagi soalnya apa ya kayak hobi hobi yang cuma menyalur cuma buat kontes sih saling ya paling juga kalau mau nyobain kontes yang apa ya kontes yang lain juga ada bingung sih kontes apa paling ya hobi sih motor gitu iya tapi kalau memang dilihat sih meskipun udah dibangun dirubah sana sini masih tetep safety sih dari sini soalnya kalau gak terlalu kecil lah soalnya kalau ada regulasinya juga sih untuk apa namanya untuk kelas pibiluk novice itu ada regulasi yang pentingnya safety reading yang pentingnya kecuali kalau udah naik ke kelas yang kayak apa ya namanya purmotai itu kan bahannya pasti bahan ukuran 17 kan pasti ya kalau di jalanan bahan 17 kan rada kurang kan ya karena emang gak dipakai harian juga iya sih gitu kalau untuk kelas purmotai sama street racing apalagi yang lagi kalau kelas ceper tuh kalau kelas ceper memang khusus buat kontes aja sih gitu cepernya cepernya yang di yang bahan belakang masih safety reading waktu polisi tidur yang rada besar juga nyantok di dashboard bawahnya masih nyantok ini juga masih kena makanya kalau lawat apa polisi tidur yang ini lah suka ada di pelangi berarti bas mentok tadi ya berarti udah turun dong motor maksudnya kaki-kaki untuk sok depan diturunin soalnya kalau gak diturunin kan kalau selang rem PCI kan rada pendek ya sama remnya tuh beda paling diturunin dikit biar pas di monoblocknya biar pas sama masternya tapi emang looknya juga jadi kurang sih kalau itu jadi ngalah banget sih dengan depan nama sepak gue setelah ikut kontes sudah dibangun sebeginan rupa berarti motor sebelumnya pernah harian oh dulu motor ini sebelum di di repaint warnanya di variasi dimodip gitu ya dulu pernah harian juga sih sempet lama gitu pernah dibawa ke Lampung waktu mudik lah mudik ke Lampung gitu dulu mah masih sama apa pacar lah gitu sekarang mah udah jadi istri lagi yang dulu juga sempet pernah dibawa kesana sih gitu pernah dibawa harian lah buat kerja buat yang lainnya gitu pas datang motor yang ini yang apa punya motor CB ini apa yang CB terus dipakai harian ini dirumah bingung daripada nganggur lah ingin modif yang modif tadinya modif dikit-dikit aja sih gak niatan ikut kontes tapi gak sopan juga sih dia yang mudah disimpan kok kayak kerja keras ini berapa loh kalau ke Lampung tuh oke ini gimana gitu nyaman apa oh dulu mah waktu waktu ke Lampung mah masih banyak orang lainnya kayak master rem gitu master rem monoblog soliver mas teori gitu paling waktu dulu waktu dulu paling cuma jari-jari aja sih dibakai ke Lampungnya jari warna wari iya jari warna wari iya jari warna wari paling ya belum kayak gini masih orian jadi masih kuat di bawah ke Lampungnya gitu nah dulu kan sempet pakai jari-jari tuh kalau biasanya dulu sempet tromolnya pecah oh iya makanya ini pas bahas jari-jari juga itu untuk temen-temen yang pakai motor harian buat jari-jari ini ya yang untuk pakai harian itu buat motor harian yang jari-jari jadi kalau saya saranin sih untuk tromol depan belakang pakai orinya aja sih daripada yang kayak banyak yang variasi tromol dari variasi itu kan itu mah bahannya kan bahan biasa gitu saya dulu pernah sempet ke Ciwedei ngantar barang sih itu ngantar barang ke Ciwedei pas hujan-hujan pas pulang kayak pecah gitu tromol jadi untungnya tuh ketahan sama kenal pot kalau kamu mungkin udah jatuh berarti tromol bolong iya tromol itu sama tromol bolong asnya aja keluar bahaya-bahaya wah untungnya itu posisi pelan kalau yang posisi kayak pas Niko merada cepet mungkin gak udah jatuh aja kalau misalnya ya tapi tetap lah namanya dalam kecelakaan maksudnya janganin buat temen-temen untuk tromol mah tromol yang ori tromol asli tapi aman kan kalau untuk tromol asli kan emang bahannya kuat ya bagus paling ya mending tromol ori sih kalau panggilan dia 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 karena untuk tromol yang lain pasti beban sama perempuan yang di atas apalagi kemarin kan cuyanya untuk cuyanya naik turun kan jalannya jadi emang waktu kemarin juga pas tromol variasi emang gimana ya masih awam sama motor sama variasi belum tahu variasi ini bagus tinggalnya gitu pas kejadian itu jadi tahu mungkin dapat ilmu juga dari itu kayaknya berarti paling jauh paling jauh paling jauh paling terlaku terlaku ngeri naik motor berdua berani gak boleh ya boleh kita nanti siap dari segi baut bautnya baut mahal habis berapa kira-kira untuk baut sih udah kayaknya udah berapa ya 90% sih untuk baut 90% baut krum sih kayaknya paling habis berapa ratus ya ada kan sejuta setengahan 50% bukan berapa ratus 50% itu bisa beli motor lumayan untuk baut sih gitu emang gimana ya mau nyari baut yang murah sih gak ada sebenarnya pinginnya emang udah regulasinya kuduh harus iya udah harus baut pro-bolt sih gitu tapi harus hati-hati juga di parkiran sih makanya kalau mau jalan ke mall-mall sih memang jarang dipakai sih gitu atau bisa kalau lagi butuh uang buat makan semuanya kalau temen-temen nih ada yang rekomendasi mau ada jual beli pro-bolt di mana kawarin saya kalau takut gak ada buat beli apa makan atau apa rumah makan padang bisa jual pro-bolt 12 ribu hal kecilnya kayaknya lumayan iya padahal padahal kecil gitu tapi lumayan lah ya emang gimana ya mau dijelasin suka sedih sih namanya hobi kan namanya hobi sih bingung lah soalnya banyak yang ngomong juga kalau misalkan nanya kemarin juara 4 dapat apa gitu ya emang kalau dipikir-pikir juga sih udah mau dipotor gini juara cuma juara 4 gak dapat apa-apa banyak yang nanya gitu membangun berapa misalkan 10 juta gitu akhirnya berapa misalkan juara 1 juara 2 500 ribu 500 ribu untungnya apa gitu ya sebenarnya mah kalau untuk saya sendiri gitu untuk nanyain untungnya apa gak nanya yang namanya hobi kan namanya hobi pasti ada ada ruginya ada apa ada lebihnya gitu makanya kalau ditanyain lebih apa banyak yang nanya banyak yang ngomong-ngomong juga untungnya apa gitu bangun motor mahal-mahal termasuk orang tua sendiri kan gitu orang tua sendiri bangun motor mahal-mahal apa gitu paling hobi sih bingung juga kalau udah masuk ke hobi mah gitu tapi kan seenggaknya ada bukti bahwa pernah juara gitu ya paling ya gimana ya walaupun dapet sertifikat dan piagam doang kan ya lumayan lah ya prestasi kan kemarin juga pas diumumin pas dapet juara 4 juga hati itu walaupun gak juara 1,2,3 itu bunga gitu ya seneng gitu padahal cuma juara 4 lah gitu kasarnya kalau dibayang-bayang tapi ya tapi ya paling apa seni udah ngebangun motornya kayak gini ya kayak seni variasi kalau dibilang-dibilang seni motai ya seni motor pailan udah diapresiasi lah sama yang pihak lainnya gitu berarti awal niput kok terselumannya? untuk pas juara itu kedua kali pas yang pertamanya di Garut yang pertamanya di Garut acara Bebelu Community yang ini kedua oh bintang loop ya bintang loop maaf bintang loop community pas acara kemarin yang di Garut ya itu evaluasi sih untuk ngobrol sama-senya sama kontestan gak usah diginiin pas kemarin acara di Pangalengan alhamdulillah gitu dapet evaluasinya dapet kodin keempat kalau rencana yang kedepannya kontes? untuk acara kedepannya kontes paling tanggal 2,3 dipunculut itu acara iseng-iseng tadi itu itu acara besar kalau dibilang lah acara besar tahun ini lah gitu acara besar 2019 pas di nanti dipuncul di tes soalnya kan apa iseng-iseng Tayru kan besar sih namanya kan itu yang suka motor Taylan memang udah kemana-mana sih namanya jadi ya dibilangnya mah kontes walaupun mini kontes tapi ya banyak sayang banyak sayangnya dari kalau kemarin ada yang ngomong-ngomong juga dari Depok dari Tangeran pada turun ke sini gitu tau sendiri motor Depok sama Tangeran kan ngerinya gimana gitu tapi gak takut tuh ya kalau untuk apa untuk besok tanggal 23 ya cobain aja lah kemarin juga pas yang dipanggilin juga pas dia ngawan-ngawan juga udah minder gitu diri juga pas diumumin ya bingung juga ada hasilnya segitu makanya untuk besok cobain aja lah siapa tau rezekinya kan acara besar siapa tau dapet podium lagi lagi kalau masuk kelas untuk kelasnya mah masih masih tetap kelas di Belok Novis untuk acara tanggal 23 di yang dipunculin nanti nanti bakal naik mungkin teman-teman ke yang pro hahaha lu paling yang naik ke pro nanti mikir-mikir dulu lah soalnya dananya ini juga udah udah ngabisin berapa sertifikat rumah sih hahaha coba aja mah rekernya perlu luka-luka hahaha kalau bisa dibilang ATM mah ATM tuh udah banyak Hansa kelasnya sama kayak hati hahaha ayo men ini buat saran lah yang mobil motor gimana gitu kan dari soal biaya dari soal ini kan kontes dapetnya 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 masukannya 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 paling untuk temen-temen yang ingin motornya di modip atau di kandiasi paling kalau untuk pelajar atau mahasiswa orang suama kayaknya mah jangan sih kata saya mah takutnya kebentur sama kalau anak suama kayak SPP gitu takutnya lagi kontes orang tuanya datang ke kontes sana gak baik hahaha paling untuk paling untuk temen-temen yang ingin variasi atau modip motor perhitungan baik-baik lagi maksudnya perhitungan baik-baik tuh dananya udah siap emang kalau mau motor motornya emang pengen dikontesin jangan kagok gitu jadi jangan kau soalnya pelajaran dari saya gini udah beli variasi nih yang gak masuk apa gak masuk ke regulasi kontes tuh udah weh kayaknya tuh udah di rumah itu udah sayang gitu udah variasi itu udah gak bisa diapa-apain kan misalnya variasi motor emang kan dijual juga kali ini jatoh gitu harganya paling nyaranin buat temen-temen kalau buat motor kontes emang konsepnya dulu sih kata saya mah itu yang penting konsep-konsepnya dulu jadi pengen variasi dari master emang dari yang lain-lainnya tuh tulis-tulisin lah tulisin dulu di catetan pengennya apa kayak warnanya gitu jadi ketika pas udah apa ya udah dana udah siap tinggal pasang-pasangin beli pasang-pasangin di motornya jadi jangan beli apa ah datang ke toko variasi nih pengen beli yang warna ini bagus dulu saya juga pernah gitu dulu masih awam masih awam di motor gitu ya datang ke toko variasi wah bagus nih kayaknya merek ini gitu merek ini angkut beli pasang pas kemarin pas pertama kali acara regulasi datang ke bengkel oh mau ikut kontes ya dulu regulasinya masuk atau enggak gitu pokoknya tuh nyaranin buat temen-temen kalau buat motor untuk kontes mah konsepin dulu gitu yang masuk regulasi di kelas ininya apa biar jadi biar gak kalau bahasa sebenarnya biar gak lebarah gitu sayang ya sayang soalnya udah beli terus dihamburin di rumah gitu tapi ada rencana bangun motor lain paling untuk bangun motor lain sih belum ada kepikiran sih sama misalnya cuma mah yang kepikiran sih paling yang motor yang yang suka dipakai harian paling cuma itu mah ya paling cuman dibangun kayak dikromin lebih ke klasik lebih ke klasik aja sih untuk kelasnya mah untuk mempertarankan gak sih kayaknya mau mokusin dulu ke satu motor aja jadi biar biar enak konsepnya jadi biar gak nyabang aja sih masih banyak emang yang ini PR? oh yang ini mah justru masih banyak soalnya bodi juga masih punya satu sih soalnya kalau ngobrol-ngobrol sama kontesan yang lain juga bodi tuh punya hampir tiga empat jadi pas ganti konsep hadap ganti konsep warna handap mereka ganti warna bodi juga gitu soalnya pas ngobrol kemarin sampai ada tiga empat bodi lah gitu warnanya beda-beda gitu tiap kontes itu ganti konsep? jadi ketika iya kemauan mereka aja bosen warna biru misalkan ada warna hijau atau warna kuning mereka ganti lebih ke ini ya berarti lebih ke personality iya jadi keinginan diri sendiri kan kalau bahasa ininya moodnya hari ini apa? gimana mood gimana moodnya mereka aja sih sebenernya banyak sih sebenernya yang kurang gitu kalau di sektor mesinnya standar atau yang diubah? untuk mesin mah emang kebenaran baru kurang dari dua bulan gitu ya untuk mesin mah masih orisinil sih bawaan dari pabriknya gitu untuk mesin mah gitu tapi gak ada rupanya soalnya bukan motor drag atau motor road race gitu yang buat balap-balapan untuk motor kontes aja untuk kemarin harian mah mesinnya emang mesin biasa aja sih jadi gak ada niatan? tapi mah gak sih kalau soalnya gimana ya? bingung gitu buat kontes juga buat kontes juga rapi gitu buat balap-balapan ini takut ada goresan-goresan kalau jok eh jurie kalau gimana tuker ternyata ini kalo yang gak pakai oh gitu kalau jok mah kayaknya mah gak sih soalnya kalo masih kelas bibiruk nopis ma dalam-an mah gak pernah di lupa sih cuma lihat apa fisik aja fisik luar untuk juri juga untuk juri juga paling untuk kelas BBLU Pro lihat di lebar aja sih, nggak pernah lihat sampai bagasi ke dalam Gak akan terencana pakai stabilizer? Untuk stabilizer paling itu mah buat BBLU Pro harus diharusin pakai stabilizer gitu ya Untuk kelas BBLU Pro mah paling nggak sih, soalnya lumayan gitu Pernah dengar juri juga untuk ganti stabilizer itu hampir sejuta setengah sampai dua jutaan gitu Stabilizer-nya aja gitu Itu pun kan ada yang klik ada yang enggak, maksudnya bisa di setel atas Cuma memang harus ada pasang regulasi? Emang kebanyakan sih, kebanyakan mah Emang BBLU Pro mah kayak udah jadi kayak kebiasaan jadi kayak regulasi gitu Untuk stabilizer di BBLU Pro mah Dua kali untuk tes? Berarti kan loading dong misal loading motor Nah suka-duanya loading motor? Pas loading motor mah waktu niatan pertama sih pingin dibawa gitu Ya dibawa jalan motornya sampai ke tempat kontesnya gitu Cuma dipikir-pikir kan lagi musim hujan nih sekarang Bisi pas emang kalo udah tau apa Disana tau ada tempat steam atau apa takut hujan kan enak gitu Pas mikir ada orang tua punya mobil gitu Mobil Avanza kan masuk buat motor mah Cuma pas masukin aja susah ga kayak mobil pickup yang biasa kan Tinggal masukin ga mikirin atasnya gitu kan Kalo Avanza kemarin mah susah gitu Jadi motor tuh harus dipiringin gitu Makanya suka rupanya tuh pas kalo mau naikin ke motor itu Rame-rame yang ngangkatnya gitu Dimasukin motor ke Avanza Cuma ada ya ada temen juga kan Temen deket rumah yang suka bantuin Emang suka motor juga gitu Suga bantuin pas kemarin apa Kontes dua kali gitu Avanza Berarti kalo yang punya Avanza somong Yang lebih somong Avanza dimasukin motor Dipake motor itu motor Soalnya kalo mau dibawa tuh bingung sih Takut hujan takut apanya kan gitu Ya tapi lebih aman sih loh Lebih aman saatnya Karena kan ketutup juga Cuma kemarin kan yang kontes kemarin Udah turut sama SCR Oh iya yang SCR pas kedua ya Soalnya bingung juga sih itu mau ikut SCR Kepinginnya mah ikut SCR Soalnya kan asy gitu ya Jalan-jalan Tapi kebetulan pas ikut kontes juga Pas kebetulan konsep motor udah yakin jadi gitu Ya kontes dulu lah kan SCR juga nanti Ada apa Ada lagi Ada lagi gitu ya Sekian kalinya gitu Laginya kalo ikut SCR juga bakal juara Woyah Emang hikmahnya juga sih Emang udah Gimana ya Udah percaya sih Percaya diri Konsep udah jadi Ikutin kontes ini Alhamdulillah gitu Akhirnya Dapet podium kan Sekian Bincangan Sunday episode kali ini Jika Motor kalian ingin Seperti ini Dibicarakan di Bincangan Sunday Punya cerita yang lebih Mulai email kami di RRR official at gmail.com Atau DM Instagram kami di RRR ID Sekian Terima kasih untuk kemalian Sama-sama Dengan motor kontesnya Mohon maaf Bila kita kurang ngerti motor Sekian Selamat hari minggu Selamat Setirahat Selamat bersenang-senang Sampai jumpa di Bicangan Sunday berikutnya Thank you Thank you Thank you Thank you